Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi kalau kalian lihat ini salah satu tampilan Mobile Legends lama ya guys ya Ini gue gak tau tahun kapan, nanti kita coba Jadi ini adalah APK MLBB Old Version, kurang lebih seperti itu Yang mana disini kita bisa merasakan sensasi nostalgia bermain Mobile Legends versi jadul Jadi bukan versi yang sekarang yang tampilannya udah berat ya guys ya Nah disini gue udah coba install segala macem Sebenernya udah dari kemarin gue coba install selalu gagal Ini kebetulan lagi berhasil, langsung gue record takut gagal lagi Karena ini pengalaman pertama gue install APK seperti ini Jadi mungkin belum terbiasa ya guys ya So langsung gue coba untuk login dulu ke akun gue Bisa apa enggak, ini sebenernya gue belum tes login, bener-bener bisa ya Let's go, gue bakalan login ke akun gue Nah ini kalau dari tampilannya aja udah kayak apa ya gue bilangnya Udah kayak piecing gak sih guys? Kalian kalau lihat event dimanapun yang piecing tampilannya kan kayak gini ya Maksudnya kayak jadul-jadul gitu Gue jadi mikir-mikir nih jangan-jangan gue salah download nih Ini jangan-jangan piecing nih Tapi harusnya enggak sih, ini harusnya emang APK Mobile Legends ofisial sih Cuman yang versi jadul ya, yang sudah dimodif segala macem Jadi kalau kalian mau coba, nanti mungkin langsung gue arahkan ke yang punya channel aja Untuk downloadnya, supaya tidak ribet ya guys ya Namun karena jujur disana tidak ada tutorial installasinya Mungkin nanti di akhir video, kalau video ini berhasil ya Kalau ini percobaan berhasil, gue bakalan sedikit kasih teorinya aja lah Cara install segala macemnya Jadi gue bakalan coba untuk login muntun disini Ini tampilannya udah jadul banget sih Udah beda dengan tampilan sekarang ya Warnanya lebih ke biru, ke muda-mudahan ya Ini tampilan emailnya juga jadi begini guys Ini bener-bener jadul sih Mobile Legends zaman dulu gak sih guys? Tulisan emailnya kecil banget cok Oke, pada bagian ini udah langsung error guys Waktu gue masukkan email, dia langsung ke-close sendiri tuh ya Gue coba login Facebook, gagal Jadi mungkin ya karena beda Sebenarnya mau gimana pun juga Mobile Legends lama sampai Mobile Legends sekarang ya Kalau kita ngomongin soal APK, aplikasi Harusnya udah beda database, beda file-file segala macemnya lah Harusnya memang udah gak bisa sih Nah, jadi mungkin karena faktor itu Atau kalau misalnya bisa, gue gak tau caranya aja Mungkin ada step by step untuk bisa login di akun kita Jadi disini gue bakalan coba untuk jalanin dari tutorial aja lah Karena yang penting kan kita bisa ngerasain sensasi dari MLBB Versi jadulnya Jadi gue bakalan coba untuk bikin akun baru Sampilannya jadul banget Gue aktifin suara kali ya, bentar Oke Kalau Mobile Legends yang sekarang itu Tutorial, kalau gue gak salah Udah bukan Layla lagi ya guys ya Eudora atau apa gitu Ini masih Layla sih Mapnya, gue gak tau deh Gue udah lupa banget yang versi sekarang itu Ini suaranya gue pelanin dulu Gue udah lupa banget yang versi sekarang itu Map tutorial kayak gimana Jadi ini gue coba selesaikan dulu ya Oke, sudah selesai Kita lihat Bentukannya seperti apa Sebenernya kayak tampilannya aja ya guys ya Kalau dari Kayak tadi gue coba sedikit cek item Ya item ruang ada segala macem Memang lebih ke user interface Ini jadul banget gak sih guys Selamat Anda telah menyelesaikan tutorial Aduh tutorial lagi guys ya Mungkin pada bagian tutorial ini Gue skip aja guys ya Biar gak kelamaan gitu kan Nanti gue lihat tampilan Ketika lagi di lobbynya aja Jadi ini mungkin gue skip Untuk mapnya ya Ya ini map yang sebenernya Oh M1 guys Oh jadi ini jaman-jaman M1 guys M1 tahun berapa ya Ini kalau gak salah M1 yang juara RRQ ya guys ya Ini pas RRQ juara M1 nih guys Oh gitu Suruh tutorial beli item lagi Ya ampun nih itemnya guys Kalau kalian pengen lihat ya Ini ada item roham sih Ya memang Oh ada guys Ada item jungle ternyata Oke oke Ada item jungle Siapa yang kangen dengan item ini guys Siapa yang kangen dengan raptor macete Bisa dibeli kah Serius bisa dibeli Oh makanya gak bisa login di akun utama kita guys Karena Ini gak bisa login di akun kita Karena memang Database-nya beda Jadi kalian ngerasain sensasinya aja Gak bisa login Terus ininya gak Ini ya Mapnya dia gak Belum bolong guys Ini belum bolong yang sini Ini berarti Versi ketika M1 guys M1 Gak tau tahun berapa Commentnya di bawah yang tau ya Gue agak-agak lupa sih Nah terus disini juga Mana nih Disini juga gak bolong nih Map yang ini nih guys Bentar-bentar Gue ngebuff dulu ya guys ya Anjay Item jungle guys Gue main hyper Kangen banget Nyobain item jungler guys Jadi disini Mapnya gak bolong Pada bagian ini guys Wah Ini nostalgia banget sih Ini gue gak tau ya guys ya Nanti bisa main klasik apa enggak Katanya sih Gak bisa main klasik Jadi cuma bisa main custom Ada yang nyoba main klasik Kayak Tiba-tiba servernya Error atau gimana Tapi gue gak tau Kalian coba aja sendiri Gue tidak akan Main klasik juga Karena durasinya bakalan terlalu lama Ini item jungle sih Bener-bener bikin gue Kangen main mobile legend sih guys Ini kangen banget gue Main mobile legend nih Item jungle nih Udah pasti nih kita bikin Kalau marksman ya Biasanya bikin item ini guys Item raptor macete Ini udah pasti Anjay Jadi guys Udah jadi guys Raptor macete nya Langsung kita bikin sepatu dah Puset Nostalgia banget ya guys ya Gue mau liat Settingannya guys Settingannya masih di HD guys Belum ada full HD ya Belum ada ultra Maksud gue Jadi dia cuma ada di smooth Medium high quality Yaudah Belum ada Fitur-fitur yang Lain Dan belum ada speed mode guys Belum ada speed mode Jadi baru tampilannya Yaudah kayak begini nih Gue aktifin dulu kayak gininya Mode kunci Ya gitulah Ini bener-bener M1 banget guys ya Ini buat kalian yang suka Bahas-bahas sejarah Ini pasti suka banget Dengan versi yang ini guys Oke sudah kelar Tutorial yang kedua Apakah tutorial lagi Kalau gak salah Tiga kali tutorial ya guys ya Gue penasaran Pengen masuk lobby nya gitu loh Wah ini tampilannya Bener-bener guys Tangan banget gue guys Momen-momen seperti ini tuh Wih di Berdasarkan performa anda Sistem akan otomatis Memberikan bla 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 Oke Wih tampilan Aduh ini kayaknya Tutorial lagi guys Oh ini kayaknya bisa di cancel ini Bisa di cancel guys ya Cancel Aduh Kok gak bisa guys Tampilannya Busetnya Ini udah pasti lawan bot ya Udah pasti lawan bot Yaudah lah Gue kelarin dulu game ini oke Oke sudah selesai tutorial ketiga ya guys ya Kita lihat tampilan lobby nya Gue penasaran banget pada bagian lobby nya sih Karena itu yang bener-bener menjadi ciri khas Mobile Legends nih guys ya Sedani Tampilannya gini banget guys Tampilannya bener-bener jadul Bot ya Gak kerasa guys Mobile Legends Ini Mobile Legends versi 2019 yang gue pake Jadi sekitar Kurang lebih 3 tahun yang lalu Umurnya Ya lumayan lama lah Wih tampilannya guys Tentu saja disini Tidak ada ini ya Tidak ada hero-hero baru Bentar kita lihat hero paling baru di akun ini ya Oke This is Ini dia guys Ini dia Mobile Legends tahun kapan guys ya Nah ternyata bisa baca chat guys Ini gak bisa Tadi ada yang ngechat guys Tadi ada yang ngechat kok jadi gak bisa Wah error kah Gusion Fat Angela Min 1 Klasik di samping gue guys Tapi pas dibuka gak bisa guys Oke gak apa-apa Kita coba otak-otak dulu guys Gue rename dulu ya guys ya Gue rename dulu guys Sebentar guys Ini belum pake nama gue nih Oke coba bisa gak ya gue rename Bisa dong Harusnya bisa dong Nah ini baru Udah pake nama gue guys ya Diamond masih 0 Kita lihat hero terbaru di akun ini apa ya guys ya Hero terbarunya itu Terakhir itu Masya guys Ternyata guys Oke jadi Masya Jadi belum ada hero-hero yang zaman-zaman sekarang ya guys ya Terus kita lihat event Oke Event player baru Ya normal seperti ini Oke Terus kita lihat backpack Oke kayak begini Contest Archivement Ini jadul-jadul banget ya guys ya Bintang guys Gue lihat top global Bintang belum ini ya Oh ini masih bintang Belum coin ya guys ya Belum coin guys 3 tahun yang lalu masih bintang Masih bintang guys Coba kita lihat guys profilnya guys Wih bisa loh Bisa guys ngeliat profil orang guys Bisa ngeliat profil orang guys Eh jangan-jangan kita bisa ngeliat pro player guys Kita lihat ya Bisa Rasaan ini kan Eh bentar guys Maksud gue kan pro player itu kan Akunnya itu kan gak bisa dilihat ya guys ya Kenapa pakai akun ini jadi bisa guys Tapi gak bisa dipencet ya Cuma bisa lihat match-matchnya aja Bentar-bentar Kita lihat disini ada yang pro player lagi gak ya Siapa ya Oke gue mau lihat akun lemon guys Gue mau lihat akun lemon guys Lemonaru guys Kita lihat akun lemon RRK Hoshi ya guys ya Nah gak bisa guys Tadi bisa Wah ngebug berarti guys Tapi kita bisa lihat win rate ya Kita bisa lihat win rate Cuma Kalau emang disembunyikan Yang disembunyikan berarti Janco-janco Wah gila akun lemon guys 19.000 match 80% Favorinya udah pasti Kagura ya 3.600 match 90% Buset kata gue Ini baru pro player guys ya Keren banget co Kita bisa ngeliat statistik lemon Cuma kita gak bisa lihat historinya guys Ternyata kalau disembunyikan Juga disembunyikan sih Oke jadi kurang lebih kayak gitu guys ya Tampilannya Kita coba cari player guys 338 74 9 Akun gue ya Kita coba cari akun gue Cari nama Eh cari ID Wah ada guys Ada deh Coba kita cek Profile gimana oh ini Akun gue jadi jadul kok Fotonya begini ya Perasaan foto gue ada fotonya guys Ini perasaan ada fotonya nih Akun gue nih Kenapa jadi begini Ini akun gue sih gak gue hide ya Jadi gue bisa lihat Gue bisa lihat apa Win rate gue segala macam Favorit Oh gitu guys Ini emang jadul sih nih Kalau kayak gini ya Coba gue follow Bisa di follow Nanti gue cek di akun gue Dah bisa apakah gak Masuk apakah gak guys Soalnya kan ini kan jadulnya kan ngebug ya Gue coba disini cek Apakah ada yang nge-follow gue Ada guys Ada server 138 138 6 Ya karena kan kita bikin akun baru ya Cuman beda dari APK nya aja Jadi kalau misalnya ini kita kaitkan Terus kita login kan di akun Mobile Legends Yang versi sekarang Harusnya bisa Karena ini gue nginv Ternyata masuk disini ya guys ya Ternyata masuk Coba gue ACC Oh bisa berteman guys Bisa berteman Ada akun gue tuh Kelas 2 SMP Gue ajakin mabar bisa kagak Gak bisa guys Diajakin mabar Langsung akun anda bermasalah Ya itu Jadi memang ada Batasan ya guys ya Kalau cuma sekedar Jadi friend list Bisa Tapi kalau Mabar segala macam Harusnya gak bisa Jadi kurang lebih Seperti itu guys ya Ini durasinya untuk kepanjangan Jadi Kayaknya gue gak jadi Bikin tutorial instalasi deh Karena ini gampang kok Cuma di install Terus copy Folder Resource Dragon 2017 Udah gitu doang Simple Makanya cek aja di Video atau link Di deskripsi deh Karena kalau gue bikin tutorial Tokotik kepanjangan Atau kalau misalnya Kalian mau dibikinin tutorial Komen aja di bawah Nanti mungkin Gue bikin konten terpisah Kalau mau Kalau enggak juga gak apa-apa Thank you yang udah nonton Dari sampai akhir Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Thank you Bye